Pemirsa masyarakat dihebohkan dengan penampakan tanah Arab Saudi yang sebelumnya tandus dengan bepatuan dan pasir kini menghijau dari konten media sosial. Fenomena ini pun dinarasikan dengan dampak perubahan iklim di dunia. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri lintasan news siang hari ini. Saya Des Vita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena hamparan tanah Arab Saudi yang tiba-tiba menghijau membuat gempar warganet. Padahal sebelumnya tanah Arab Saudi dikenal sebagai daftaran tandus dengan hampar pasir dan bebatuan. Banyak yang mengkaitkan hal ini sebagai dampak dari perubahan iklim yang ekstrim di dunia. Tak sedikit juga yang mengkaitkannya dengan tanda akhir zaman yang semakin dekat. Melihat fenomena ini, ahli menjelaskan adalah suatu hal yang wajar terjadi. Hal ini dikarenakan Arab Saudi sejak bulan Desember 2022 terus dikuyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Selain itu, munculnya tanah hijau di Arab Saudi merupakan upaya pemerintah Arab Saudi yang dilakukan selama beberapa tahun guna memperkuat daya tarik pariwisata. Sekarang Arofa itu juga sudah hijau karena ada upaya-upaya di pemerintah untuk melakukan upaya-upaya penghijauan dengan teknologi pertanian yang canggih. Kawasan sekitar Mekah juga begitu, jadi mereka menanam tidak hanya kurma sebagai tanaman khas atau asli dari Arab Saudi juga, tapi pepon-ponan lain yang juga ditanam dengan teknologi pertanian yang sangat tinggi. Saat ini tidak hanya pohon kurma yang bisa ditemukan di Arab Saudi, tetapi juga peponan lain yang ditanam dengan teknologi pertanian tinggi. Hal ini karena ada upaya pemerintah Arab Saudi mengubah kesan Arab Saudi yang tandus menjadi hijau.